Berarti secara mental terganggu dong? Ganggu, ganggu banget. Sampai dia tuh pernah gak mau bermain sosial media. Sampai aku sekarang ini aku sama manajernya bilang, Dek, kalau kamu begini terus, kamu jangan jadi artis. Sering dihujat van Lesti Kejora dan Rizki Bilar, Iisdahlia, capek banget. Pedangdut Iisdahlia mengaku lelah terus menjadi hujatan para pengumar Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Bahkan ibu, dua anak ini sempat memberi tahu hal itu kepada Lesti agar memberi pengertian kepada Leslang yaitu nama pengumar Lesti dan Bilar. Adapun hujatan ini di latar belakang putusnya hubungan Lesti Kejora dengan anak asuhnya yaitu Rizki B.A yang menikah dengan Nadia Mustika Rahayu. Iisdahlia mengatakan pada akun Youtube TransTV pada Selasa 17 November 2020. Capek, capek banget. Setiap gue posting apapun, banyak banget ratusan ribu yang komentar. Dan itu komentarnya itu menghujat gue karena kesal. Kenapa aku sampai ngomong kayak gitu sama Dede Lesti? Hujat, Iisdahlia. Iisdahlia memastikan bahwa dia masih berhubungan baik dengan Lesti Kejora dan masih menganggap seperti anaknya sendiri. Sampai sekarang, aku masih komunikasi ke Dede. Lesti masih anak gue juga. Sampai saat ini, kata Iisdahlia. Menurut Iisdahlia, hujatan kepadanya itu tidak wajar lagi. Sebab Lestlar ikut menghujat keluarganya. Hal itu bahkan sempat dikeluhkan anak bungsunya, yaitu Devano dan Indra. Keluarga banyak banget, yaitu ikut dihujat. Kalau Salsa menanggapinya sudah lebih sentai. Kalau Devano anak kita baru meritis di dunia kesenian. Mamanya digilek-gilekin terus. Ada yang bilang bahkan, kasihan banget ya, Devano lahir dari Iisdahlia. Gila gak? Gila. Ujar, Iisdahlia. Karena ulah haters yang kerap menghujat dia di akun media sosial anaknya. Devano bahkan sampai tak mau syuting bersama Iisdahlia. Mendengar tak mau syuting bersamanya, sebagai ibu yang merasa sangat sedih. Makanya anak gue kalau syuting yang ada mamanya gak mau. Aku sampai ngerasa dan bilang ke dia. Adek malu, ujar Iisdahlia sambil meneteskan air mata. Bagaimana tanggapan para fans Leslar? Yuk komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Supaya lebih berkembang ke depannya.